Kalaupun meskipun seandainya kami itu punya utang bank, oke gak masalah. Tapi di 25 Februari tahun 2022 itu lunas, semua? Lunas sih ya, memang sudah lunas Pak, saya punya, tapi nyatanya sertifikat masyarakat tidak dikembalikan sampai sekarang, untuk wilayah lain misalnya, kayak karya baru antarjaya akan jadi, itu tidak pernah dikembalikan sertifikatnya, dari mulai 25 Februari seharusnya, kalau lunas bank, otomatis agunan itu kan dikembalikan. Belum tahu persis Pak. Tapi menurut, katanya itu masih ada pinjaman yang belum lunas, sebesar berapa miliar kemarin, 60 lebih, kata padar mau, no. Itu bukan itu Pak, itu artinya, meskipun petani sudah pinjam, sudah lunas bank, versinya, versi perusahaan kita masih dibebankan dana talangan Pak itu. Dana talangan untuk perusahaan. Berarti itu ada kemungkinan perusahaan pinjam lagi gitu gak? Ya bukan, artinya itu kan modal dari perusahaan, perusahaan yang mengeluarkan duit. Kemarin masyarakat pernah juga koordinasi sama perusahaan ya? Masyarakat? Saya 4 kali mediasi sama bubati. Apa tanggap, maksudnya sama perusahaan? Iya langsung sama bubati, sama perusahaan. Tanggapan perusahaan? Ya dia merasa masih punya hak pohon, hak pohon itu apa? Itu pohon itu kan diambil dari sertifikat kami yang diagunkan. Dari pinjaman yang selama 13 tahun sudah dibayarkan. Jadi di kolam kanan 120 hektar ya? Bukan, kalau secara globalnya 280 hektar. Itu yang di kelompok kami saja, di kolam kanan itu 120 hektar. Berapa desa? Satu desa, kolam kanan khusus yang tidak masuk di plasma. Artinya alas hukumnya belum cukup. Tapi ternyata masih dipaksa untuk dikerjakan oleh pihak plasma. Itu 280 hektar kurang lebihnya. Kalau total sekecamatan Wanagaya? Totalnya banyak. Semua? Banyak. Plasma daya utama tahap 1 itu 2000 hektar. Tahap 2-nya 2000 hektar juga di Wanagaya. Jadi kalau dibahas semuanya itu 4.000 hektar. Laporannya, tapi kan realita di lapangan nggak sampai. Terbukti di situ kan ada tubang tindih. Ada lahan fiktif. Lahan fiktif tadi. Terbukti di situ kan ada tubang tindih.